selamat pagi Duta Duta Kom Duta Kom ya hari ini kita akan bicara tentang peran HR sebagai agent of change selamat pagi selamat pagi di kesempatan pertama setelah lebaran saya mau mengucapkan selamat idul fitri bagi yang merayakan dan juga mohon maaf lahir batin dari semua tim dari Solusi SDM Mas Tadi Mas Aldi sudah menyampaikan jadi mungkin selama kita berinteraksi ada hal-hal yang gak sengaja kata-kata mungkin kalau perbuatan gak ya karena dengernya lewat suara yang maksudnya buyon tapi gak berkenan kami mau dimaafkan sudah dimaafkan dan kita bersemangat kembali setelah hibur panjang untuk kembali mengejar mimpi kita Mas tadi saya juga sempat bersemangat ketika Bu Novi membuka tas gitu ya terus kok kayak mau ngambil apa oh angpau ini angpau ini saya sama Nila udah siap-siap semangat eh ternyata kartu nama jadi semangat baik salam sehat ya yang penting itu salam sehat yang penting itu tamu kita dari Duta Kom Wibawa Putra ya betul ya betul Pak iya 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 oke oke dan yang pertama saya menyapa Mbak Evi Yemima Kuncoro MPSI beliau ini HR Manager Strategik ya yang di Duta Kom panggilan singkat nama singkatnya Duta Kom gitu aja ya Duta Kom DWP Pak DWP oh ya DWP Mbak Evi apa kabar baik nih sehat ya sehat hari kedua masuk setelah libur panjang setelah libur panjang mudik enggak nih Wak di Surabaya aja karena asli Surabaya oh iya 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 kita sama-sama jaga Surabaya ya teman-teman dan selain Mbak Evi dan Bu Novi ada juga masih dari DWP beliau ini adalah Talent Management dari DWP Muhammad Vicky Amirullah SPSI Mas Vicky pagi selamat pagi apa kabar mungkin bisa lebih dekat nanti ke mikrofon ya oke supaya suaranya lebih jelas sehat mas sehat alhamdulillah Pak lahir batin lahir batin oke liburan kemana liburan saya mudik mudik ya mudik saya ke mana Jakarta lamongan saya wala dn dn ya dn dn munofi mudik oh mudik lah kapanjangan dikit tapi ya tetap ndek malang biarnya ke Jogja oke kita ke perbincangan kita hari ini peran HR sebagai agent of change ya munofi bagaimana peran strategisnya sehingga apa namanya HR ini bisa menjadi bisnis partner terutama bagi owner ya karena kan HR juga melayani owner kan ya iya betul jadi tadi Mas Aldi nyebut dn dn gitu ya mudiknya nah ini supaya peran HR tidak dn dn ini supaya tidak dn dn ini harus seperti yang dilakukan oleh Mbak Evi ini jadi sebagai HR strategik gitu kan seperti itu jadi karena kalau kita bicara tentang bisnis Mas Aldi gitu sebenarnya terus HR itu dimana gitu kan seringkali kita mendengar juga ketika kita siaran gitu teman-teman ini merasa tidak berdaya gitu kan wah gak di apa kurang di anggap perannya terus kemudian ada usulan gak dipertimbangkan sudah ya seperti itulah gitu jadi kita merasa bahwa kita ini gak bisa ngapa-ngapain nah sebenarnya kalau kita bicara tentang sebuah organisasi dimana bisnis ini memang akan berkelanjutan jangka panjang mau sustain seperti itu maka yang strategik itu bukan hanya peran-peran apa tim-tim yang lainnya misalnya kita bicara tentang marketingnya terus kemudian produk yang berkualitas atau produk yang unggulan yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan saat sekarang seperti atau keuangan yang mantap seperti itu tetapi juga kita bicara tentang masalah HR atau sumber daya manusia yang kompeten seperti itu nah disinilah peran kita sebagai HR atau SDM untuk bisa kemudian berkontribusi terhadap keberlangsungan bisnis itu sendiri seperti itu nah supaya bisa menjadi peran itu sebenarnya nanti kita akan bicara lebih lanjut dengan teman-teman dari DWB dimana salah satu peran kita adalah sebagai change of agent kayak gitu atau agent of change kayak gitu seperti itu nah bagaimana apa peran HR sebagai agent of change nah kita nanti akan diskusi karena di DWB mungkin juga ada beberapa hal yang sudah dilakukan di sana bagaimana perannya itu gak hanya ngurusi yang keseharian gitu mas tapi kemudian dengan situasi apalagi ini perusahaannya teknologi gitu kan ya seperti itu jadi bagaimana ini pasti peran sebagai change of agentnya itu sangat luar biasa luar biasa oke baik Mbak Evi cerita singkat dong tentang Duta Wibawa Putra atau DWB ini seperti apa kapan berdiri dan apa namanya bergerak di bidang apa terus jualan apa aja mungkin pisang goreng apa enggak enggak kalau kita itu kelas premium Pak pisang goreng yang premium tapi tetap pisang goreng jadi memang kita ini sudah cukup lama ya Pak sudah sejak 1997 jadi pelopor jaman internet internet awal betul sebelum sebuming sekarang ini juga kan dan kita ini sekarang sudah punya banyak bisnis unit jadi makanya kita sebutnya DWP Group nah disini bisnis unitnya ada DINET salah satunya yaitu jasa internet gitu ya dan ada juga kita menjual alat-alat alat-alat gitu ya alat-alat wireless seluruh Indonesia namanya Spectrum ini boleh dibuka ya boleh banget Pak bukan bermaksud menutup Ibu Novi tetapi ya jabatannya susah-susah namanya susah-susah makanya kalau bilang jual pisang goreng gak mau ada ini kan ada 12 ini ya betul jabatannya tuh banyak banget Pak yang lagi kita butuh ini lagi rekrutmen ya iya karena kita lagi besar-besaran juga untuk cari leader-leader yang profesional gitu ya Mas Vicky ya kita ada juga di Omadata gitu ya data center nah jadi kalau butuh data center kita bisa langsung ke Omadata paket all in one lah Pak ya nah ada juga data kom Padmajaya dan itu yang lebih penyedia fiber optik gitu nah untuk areanya lebih banyak yang Surabaya-Bali kalau data kom Padmajaya di lain pihak kita juga ada Sinau jadi Sinau ini ada yang seperti kursus gitu kursus untuk beberapa hal terkait jaringan juga komputer ya itu ada di Sinau lokasinya gak jauh sih di Sidoarjo sana oh keren namanya Sinau iya kayak bahasa Jawa gitu ya ini kan learning center tapi itu publish untuk umum kenapa untuk umum oh iya gratis kita bayarnya cukup terjangkau lah kita bisa bilang ya jadi ada ada CSR-nya juga ada betul banget nih Pak nah cuma dari sekian banyak yang kita sudah ada PT-nya kita ada juga kosmetik namanya Distrindo kosmetik utama baru ini ya baru tapi kita juga udah sampai jadi prinsipal Pak gitu jadi produk kosmetiknya kosmetik Korea produknya namanya Jenny House brandnya kita udah jadi prinsipal di Indonesia kalau Mbak Evi HR Manager Strategik itu ada di holding ya betul itu ada di holding berarti membawai semua masing-masing ini divisi ini punya HR sendiri-sendiri kah kita masih atau modelnya tersentral begitu kita masih semuanya tersentral Pak jadi ada beberapa bagian yang memang kita harus membuat itu sebagai suatu konsep yang matang untuk strategisnya diambil langsung di atas diambil langsung dilengkapinya di atas bukan di perindilan gitu ya mereka supaya mungkin apa namanya top downnya lebih mudah begitu ya lebih ke yang tadi fungsinya Mbak Bu Novi tadi ya yang disampaikan bahwa HRBP tadi berapa sekarang jumlah karyawan keseluruhannya dari seluruh divisi yang ada kira-kira saja kalau gak apal jumlah persisnya soalnya ini gak bisa dihitung ini ini gak dinilai ini bukan ujian bukan Mas Vicky mungkin bisa oh Vicky Vicky yang di talent management yang bisa Anda berapa semuanya yang tahun lalu di sekitar 180an 180an total all PT kurang ya oke karena ini juga ini mas sistem IT jadi gak padat karya gak padat karya padat modal ini padat teknologi oke nah tadi sudah disampaikan oleh Bu Novi soal apa namanya agent of change gitu ya bagaimana penerapannya Mas Vicky dulu deh nah untuk agent of change sendiri kan ini salah satu tugasnya HR yaitu sebagai agen berubahan pak ya karena kita tahu sendiri di zaman sekarang ini semua berubah terutama beberapa akur beristinya seperti teknologi dan sebagainya nah plan HR yang paling kelihatan adalah kita cukup juga semacam wajib mengikuti tren tersebut untuk nantinya agar bisa menganformasikan tujuan utama perusahaan ke setiap lini departemen ada di bawah-bawahnya seperti itu gitu ya nah langkah-langkah konkret kan seperti apa kalau yang selama ini sudah dilakukan kalau boleh tahu Mbak Evi jadi kan kita memang harus menggandeng pak karena HR ini gak bisa jalan sendiri kita menggandeng seluruh lapisan karyawan dari level yang paling bawah sampai dengan menengah sampai dengan atas gitu biar tidak memihak di salah satu otomatis komunikasi yang menjadi sangat utama sehingga kita bisa juga share sebenarnya jangka panjang atau jangka kedepannya itu mau seperti apa itu sih pak ada agenda-agenda annual meeting gitu ya betul ada juga agenda yang melibatkan semua atau cuma pentolan-pentolannya aja kita lebih ke kolaborasi tim dulu jadi dari masing-masing tim pasti sudah menggodoknya dan nanti akan ada kalau bahasanya pak Aldi ini annual meeting semua leader-leader nah kayak gitu oke baik Bunofi dari apa yang disampaikan oleh teman-teman di WP apa yang ingin di underline dari tanggung jawab HR sebagai agent of change betul jadi gini mas sebenarnya kalau mau kita bicara tentang peran HR kita ini maunya jadi business partner gitu kan nah untuk menjadi business partner sebenarnya kita bisa membagi tugas itu tugas yang sifatnya strategic atau future dengan sifat-sifat tugas yang operation atau daily kayak gitu kan gitu ya jadi kita bagi dulu yang future sama yang strategic sama yang daily lalu ada juga yang orientasinya ke people sama orientasinya ke sistem kayak gitu nah dari kalau kita bikin sumbu gitu ya mas sumbu gitu ada empat sumbu gitu kan maka yang orientasinya people dan ke strategic itulah yang diambil sebagai agent of change ini nah kalau yang sistem dan future ini yang business strategist gitu ya jadi HR sebagai business strategist bagaimana dia memerankan diri untuk mengantisipasi bagaimana policy-policy yang harus diambil oleh organisasi supaya bisa sesuai dengan kebutuhan yang akan datang kayak gitu jadi lebih ke sisteman kayak gitu lah mas nah yang disini change of agent itu adalah lebih ke tadi itu yang apa namanya istilahnya itu transformasi perubahan-perubahan yang kesana menyiapkan orang-orangnya supaya siap bertransformasi seperti itu nah kalau yang people sama yang daily itu yang sifatnya yang apa ya namanya kalau ini sebentar ini EC itu employee of apa namanya employee of champion kayak gitu jadi yang bagaimana memaksimalkan kontribusi dari SDM yang ada di perusahaan kayak gitu mas jadi supaya kemudian performance-nya bagus nah kayak gitu itu ada yang diemployee apa champion itu lalu ada lagi yang ex-administrative expert administratif expert itu adalah tadi tuh yang ngurusi sistem dan yang daily gitu kan jadi perannya ada empat itu tadi kalau kita katakan apa namanya peran HR yang complete itu seperti itu nah seringkali yang terjadi adalah yang tadi itu kita hanya orientasi ke yang daily dan yang sistem yang apa namanya yang yang aturannya lah kayak gitulah seperti itu betul jadi hanya supaya gak komplain gak melanggar itu aja itu yang dijaga padahal ada tiga peran yang lain lagi yang tadi itu harusnya gak kalah pentingnya kalau koran kita ini mau lengkap dan tidak dianggap dek-dean kayak gitu mas Aldi pasal saya banyak dikutip ya supaya kita bisa panjang-panjangan gade-dean kita break dulu ya oke silahkan kita iklan dulu ya inilah setelah itu kita lanjutkan kembali oke kita lanjut kembali masih bersama Bu Navi masih bersama Mbak Evi dan juga Mas Vicky dari DWP kita lanjut kembali boleh sambil minum boleh loh ya kan ditumpahin ya apa itu ayo ayo silap ya baru di talk show pagi ya baru di talk show kali ini ada narasumber disuruh ngelap bisa narasumber loh gak apa-apa bercanda mumpung masih bulan sawal bulan sawal jadi bisa lahir batin lahir batin lagi ya target utama dalam melakukan peran sebagai agent of change apa Bu Navi sebagai agent of change jadi itu melakukan transformasi jadi terutama kalau dalam situasi kayak sekarang ini ya jadi transformasi itu artinya dari kondisi yang lama kemudian supaya adaptasi dengan situasi-situasi yang baru gitu nah sekarang kalau mau tanya apa yang ditransformasi ya kita sebenarnya tergantung dari kondisi perusahaan masing-masing tapi kalau dari pengalaman saya saat sekarang yang paling ditransformasi itu sebenarnya adalah mindset gitu Mas ya mindset karena sekarang pekerjaan gitu kita ini gak bisa kalau misalnya orang dulu itu ya satu pekerjaan satu peran satu kerjaan gitu kalau sekarang ya kita ini harus multitasking gitu beberapa pekerjaan memang kita harus kuasai sekaligus saat ini karena sekarang sudah banyak kemudahan-kemudahan yang membantu kita di dalam pekerjaan sehari-hari gitu kan terus kemudian situasinya sangat berubah karena disrupsi kemarin karena selain disrupsi teknologi banyak anak milenial juga kemudian disrupsi yang karena pandemi kemarin sehingga mau gak mau kan tadi itu dengan teknologi semuanya harus bisa kayak gitu kan Mas nah ini juga salah satu PR gitu ya kelihatannya sederhana gitu tapi membiasakan orang-orang untuk kemudian jadi melek teknologi kemudian terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya efisien praktis nah itu itu yang perlu dilakukan termasuk ini tadi upskilling atau upgrading dari kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh karyawan sekarang supaya tadi itu kalau misalnya mereka dituntut untuk bisa melakukan pekerjaan dengan multitasking maka sebenarnya kita HR juga harus mengakomodasi menyiapkan sarana-sarana metodenya kemudian toolsnya sistemnya supaya kemudian mereka bisa beradaptasi seperti itu tadi Mas oke kalau Eri kalau di DBP sendiri implementasi dari agent of change-nya divisinya kamu apa? jadi kan memang kayak tadi Bu Novi sampaikan gitu ya kita harus melakukan transformasi ada prinsip-prinsip yang kita sebut KSA knowledge skill attitude dimana kalau knowledge kita harus melakukan kepada karyawan-karyawan terutama karyawan-karyawan baru nah yang dibekali supaya mereka juga memiliki secara teknis oke gitu tentu bukan HR yang melakukannya tetapi bisa dilakukan oleh masing-masing user departemen masing-masing gitu lah ya HR ngapain gitu kan nyuruh-nyuruh atau gimana gitu ya kamu suka nyuruh-nyuruh ya baby suka nyuruh-nyuruh maaf loh tadi tak suruh ngelam-ngelam bukannya Pak Aldi tadi yang nyuruh saya iya makanya maaf saya seharusnya ini yang nyuruh saya ya ya knowledge skill dan attitude betul jadi ya memang kita harus menyadarkan kalau tadi Bu Novi mindsetnya gitu biar mereka mau mengajari banyak orang pinter tetapi tidak mau mengajarkan gitu nah itu kita harus punya sul yang sama supaya mendidik orang itu kan gak mudah kalau udah jadi talent kita juga harus lihat skill sama attitude-nya juga jangan sampai dia sombong kayak gitu kan kemudian dan kita harus jaga supaya mereka juga ngerasa inggit ya Bu ya nah itu adalah peran-peran HR dalam agents of change-nya kalau Vicky itu mas Vicky bagian dari apa namanya HR manajemen strategiknya Mbak Evi ya dia di talent manajemen mas jadi Mbak apa namanya di breakdown menjadi apa saja kalau HR manajemen strategik itu ada talent manajemen ada apa lagi apa lagi apa aja jadi di bawah naungan HRD kita ada talent manajemen ada organisasi development kalau tadi bahasanya Bu Novi yang administratif tadi itu kita sebut dengan HRIS gitu HRIS system karena kita mulai masuk ke semuanya kan harus digitalisasi nih apalagi disrupsi sekarang ini terus ada juga di bagian learning and development nah jadi ada kurang lebih empat ya fungsinya organization development talent manajemen terus kemudian HRIS sama satu lagi learning and development kalau Mas Vicky lebih ke talent manajemen ya untuk mengimplementasikan agent of change kalau di divisinya Pak Jendengan apa Mas terkait seperti yang di BV katakan tadi berasal dari KSI jadi kan salah satu proses tahapan talent manajemen adalah talent acquisition yaitu merekrut talent-talent yang dari luar jadi rekrutmen ini kita menyaring kandidat yang mana kita cari fit-nya ini berdasarkan KSI sudah ditentukan KSI dibutuhkan oleh perusahaan biasanya seperti itu lalu juga kita mengikuti trend kita mengikuti trend zaman sekarang ini banyak berbagai background pendidikan anak-anak yang beda-beda generasinya dan juga apalagi kita menyesuaikan dengan beberapa posisi yang cukup spesialis saya rasa itu kalau misalnya seorang SR atau seorang talent acquisition tidak mengikuti trend zaman sekarang itu otomatis bakal kesusahan untuk mencari atau memprofil kandidat yang fit di posisi ini seperti apa gitu ya dan apa namanya bukan cuma talent management yang lain-lain juga melakukan apa namanya menjalankan peran sebagai agent of change juga ya betul betul terutama di learning and development ya jadi kan kalau talent managementnya Vicky ini nanti dia sebagai garda awalnya gitu lah nah kemudian ada yang menjaganya gitu di bagian learning and development di bagian audinya kurang lebih gitu kalau apa namanya dari 100 berapa 50-an ya 105 170-an 150-an sekitar itu jumlah karyawan keseluruhannya itu bukan hampir tapi semuanya milenial atau masih ada warisan-warisan lama gitu kayak Paldi gitu iya betul gak semuanya milenial pak yang kolonial gitu kayak saya kata Evi kan gitu milenial lawannya kolonial warisan yang perlu dilestari lho gak enak kok cokul wadwal beliau ini ya 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 oke semuanya milenial sih pak tapi memang untuk gap generasinya gak terlalu jauh ya jadi ada yang usianya 20 tahunan ada yang 30 ada yang 40 tahunan yang paling itu 40 tahunan ya ya 40 ada yang 50 mungkin beberapa juga seperti itu oh 50 masih ada ya tapi mungkin ada di level-level ini ya ya sebetul pak bawaannya yang lama-lama gitu ya lebih ke yang beberapa leader seperti itu oke 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 baik itu pun tapi mau berkomentar soal apa namanya bagaimana kemudian implementasi dari agent of change yang ada di apa menariknya dan kemudian apa yang ingin ditambahkan begitu saya ini sedang menduga-duga menduga-duga bahwa karena di sana ini kan perkembangan teknologi sekarang sangat luar biasa kan nah terus di talent manajemen ini salah satu tugasnya itu kan nyari talent-talent dari luar tuh pas namanya talent acquisition gitu ya jadi kayak recruitment kayak gini ini adalah salah satu cara untuk mendapatin talent-talent yang nantinya akan dikelola oleh teman-teman di HR kayak gitu kan nah tadi tuh ketika kemudian mereka sudah masuk gitu ya kemudian mereka sudah diberikan orientasi yang sesuai yang tidak kalah pentingnya itu adalah sebenarnya untuk memunculkan atau memapping siapa talent-talent yang bisa untuk future leader gitu kan ya mas gitu ya jadi kayaknya itu yang sebenarnya cukup penting selain juga tadi itu kita mendapatin tahap awalnya untuk memasukkan talentnya ke DWB kemudian untuk kemudian mendevelop mereka gitu mas mendevelop kemudian supaya kemudian mereka diakselerasi sehingga kemudian mereka bisa menjadi future leader karena itu tadi kalau kita organisasi mau sustain mau gak mau kan ini tadi orang-orang ini yang kompetensinya masih di bawah mereka harus naik harus optimal terus kemudian mereka bisa segera menjadi leader-leader seperti itu sehingga kemudian leader-leader inilah yang diharapkan nantinya akan membantu tugas untuk melakukan perubahan-perubahan atau transformasi itu tadi mas kayak gitu kalau bicara soal timing untuk improvement ataupun change management ini kalau Bu Novi secara secara apa yang Bu Novi yakini harusnya seperti apa kalau dalam situasi saat sekarang ya sekarang ini mas jadi maksudnya dalam situasi yang sekarang ini ada pandemi yang kemudian apa namanya gak karu-karuan kayak kemarin itu nah sekarang ini sebenarnya waktunya untuk melakukan transformasi mau gak mau mas kayak gitu ya kalau dulu kan mungkin masih ngeliat kesiapannya sekarang kan ini siap gak siap itu kita ditubruk ditubruk-bruk gitu kan tinggal kita kuat bangun enggak terus ketika bangun ini supaya gak ngawur jalannya supaya kemudian lebih terarah itu tadi nah ini tadi kalau misalnya ini talent-talentnya ini sudah ada sudah terbentuk itu kan akan lebih memudahkan kita ketika kita nanti harus melakukan misalnya polose-polose baru kayak tadi ini organisasinya juga berkembangnya sangat pesat seperti itu siapa yang nanti akan di-assign untuk di anak perusahaan atau unit bisnis yang mana seperti itu karena ini membuat bisnis cepat berkembang kayak gitu mas seperti itu jadi kalau menurut saya saatnya adalah saat sekarang dimana itu tadi momennya itu ketika semua orang itu sudah gak bisa mikir lagi gak bisa mikir itu artinya mau gak mau kalau kamu mau bertahan kamu mau sustain ya saatnya sekarang kayak gitu seperti itu kalau dulu kan orang masih ngeliat kira-kira berhasil enggak ya ini mau ngeliat yang kompetitor ini kosnya seperti apa ya nanti jangan-jangan seperti apa nah sekarang ini mis kayaknya gak ada pilihan gitu seperti itu jadi orang itu kayak misalnya renang itu orang mainan di pinggir kolam renang terus dicemplungkan itu kan kayak gelagup-gelagup kayak gitu pernah sih pernah kayak gitu enggak pernah enggak pernah saya bisa berenang oh saya gak bisa makanya saya mau bilang saya pernah gitu loh berkesan oke gelagup-gelagup gitu gitu jadi momennya adalah saat sekarang kayak gitu ya oke saya ke Mbak Efi Mbak Efi sepanjang apa namanya perusahaan-perusahaan IT kayak DWP ketika pandemi malah justru berkibar-kibar ya kita tetap mempertahankan kualitas kalau-kalau ditobruk aja gitu loh tapi harus yang tahu gitu loh arahnya jangan sampai ditobruk tapi nyasar jadi kita harus tetap maju tetap menguasai market pasar yang sesuai kita itu kita tetap lakukan buktinya kita juga ada offline sama online ya Vicky ya enggak tapi tapi selama pandemi kan tidak termasuk yang berdarah-darah ya dalam tanda petiknya perusahaan so far so good ya so far so good kan semua orang WFI itu pasti butuh kan semakin provider internet semakin wow gitu ya tapi tidak berharap pandemi berjalan terus kan enggak enggak ya ya dan apa sih apa namanya ke Vicky apa mas Vicky kesulitan utama ketika kemudian teknologi ini kan berjalan cepat gitu ya dan dan anda juga DWP kan juga tidak sendirian kompetitormu itu banyak banget begitu kan yang semuanya berlomba-lomba semuanya pengen dapat talent yang paling oke gitu apa kalau boleh tahu apa yang selama ini membuat DWP tetap berkibar saya rasa growth mindset orang-orang di DWP pak ya jadi tanpa growth mindset mindset untuk berkembang itu jadi kita lebih bisa buat menerima perubahan kayak misalnya ada beberapa case kalau misalnya dari dulu pak saya bawa bentuk kasus ya dari dulu arsip dokumen itu kan pakai kertas semuanya pak kita semua pakai kertas menghapiskan warna dan sebagainya makin kesini kita makin paperless nah makin paperless kita menggunakan sistem untuk menggunakan sistem tersebut kan itu merupakan perannya SR untuk sosialisasi mungkin tantangannya semacam tidak semua bisa menerima awalnya pak semua bisa menerima mulai dari ada yang tidak capable ada yang memang kesulitan untuk beradaptasi tapi memang itu tantangan yang terbesar adalah memulai perubahan itu sendiri Pak Evi mau menambahkan kayak maju mundur maju mundur gitu ya kalau kita mau perubahan gitu ya tapi kita tetap mau jadi diandalkan gitu pak jadi secara kualitas internet kita juga melakukan preventif kan biasanya ada yang hanya kuratif nih tapi kita melakukan preventif ya itu yang paling penting sih segala sesuatu itu perlu diantisipasi ya apalagi sekarang pandemi gitu ya baik itu kayaknya kita ini udah settle deh sudah oke loh belum tentu setahun lagi belum tentu kita harus lakuin preventif-preventif itu terutama juga di cari-cari kandidat gitu ya Vicky ya jadi cari-cari talent-talent yang memang berkualitas gitu third offernya tinggi gak kalau di perusahaan-perusahaan seperti DPP kalau di sini enggak sih karena kan memang karena kan memang kita juga jaga tadi pager-gerda utamanya sama tadi ada juga learning and developmentnya gitu dan ketika tadi saya menanyakan ketika di kondisi pandemi tidak bermasalah apa tantangannya ya tadi itu ya mungkin ya lebih ke bagaimana kemudian servicesnya lebih bagus gitu kan terus kemudian kalau soal provider ya koneksinya lebih oke lebih cepat lebih apa jadi tetap reliable tetap dapat diandalkan gitu enggak peduli itu karena pandemi atau ada situasi yang lain tapi kita tetap jadi yang mau dia tetap diandalkan tapi kan kadang-kadang kalau ketika pandemi terus kemudian kita tidak terpuruk itu kan bikin orang jadi terlena gitu ya bagaimana ethar ya merasa aman-aman saja dan merasa ini bisnis bagus kok enggak ada yang perlu di ini bagaimana kemudian ethar di DWP ya terutama ya untuk mengingatkan selalu itu seperti apa caranya kalau boleh tahu jadi kita perlu ada brainstorming lah bahasanya melihat sebenarnya tren-tren di luar itu seperti apa sih gitu loh apakah memang yang kita lakukan sekarang ini sudah cukup atau sebenarnya kita masih ketinggalan jauh atau sebenarnya kita sudah jadi pionernya gitu loh nah itu kan kita juga harus melihat dengan apa dengan kita benchmark kayak-kayak gini kan saya juga bisa kenal sama Bu Devi Eh Bu Novi ya kan sama Bu Novi bisa jadi Devi itu postnya ada Devi tak ada enggak kelihatan masih sembunyi Pak sembunyi ya Dewi sedang mengawasi anak buahnya siaran saya maksudnya bukan Bu Novi dia memastikan ini supaya tetap berjalan kita break dulu ya sahabat merkuri silahkan loh kalau ada yang mau sharing-sharing atau Anda menikmati betul perbincangan pagi hari ini ya mau ngomong-ngomong saja tapi kalau mau join silahkan di 031-562-0096 atau juga whatsapp di 081-730-0096 setelah pesan-pesan oke baik kita lanjutkan sambil apa namanya menunggu sahabat-sahabat kalau enggak ada yang gabung ya saya nanti akan nanya terus ke para narasumber biar biar lebih oke saya ke Bu Novi sekarang Bu Novi salah satu apa namanya kesulitan utama itu adalah menjaga konsistensi ya betul nah gimana caranya supaya perubahan yang sudah digagas oleh Mbak Evi dan tim itu kemudian bisa di di implementasinya itu bisa dijaga betul gitu konsistensinya apa yang harus diperhatikan yang pertama itu tadi ketika kita merancang menempatkan diri kita sebagai peran HR sebagai bisnis partner rancangan program yang kita buat itu mesti dibuat dulu gitu mas artinya kita mapping nih gitu ya kondisi saat sekarang ini apa seperti apa gitu ya nah dari hasil mapping itulah kemudian kita tahu mana yang prioritas mana yang kemudian kita bisa jadikan program-program yang melengkapi dari prioritas utama tadi kayak gitu jadi biasanya kalau saya mengkonsultani ini kita akan buatkan apa apa namanya roadmap roadmap dari apa HR atau pengelolaan HR nya sana jadi nanti jadi nanti rencananya di WP di konsultani nanti gitu habis gini jadi kita bikinkan roadmap nya seperti apa tekan kontrak nya disini loh ada saksi mata ya jadi uang dengar dan uang liat ya saya ini ganggu terus terus kita bikinkan roadmap nya jadi artinya memang harus dibuatkan roadmap nya supaya kemudian tadi itu tidak tambah sulam gitu loh mas dan bukan hanya ngikuti tren kayak gitu jadi yang pertama benar-benar kita lihat prioritasnya dimana nah dari situ kemudian kita susun kalau zaman dulu mungkin bisa kita buat 5 tahun saya masih ini bikin roadmap dulu 5 tahun 3 tahun gitu kalau sekarang 3 tahun itu setahun sudah harus direview lagi gitu kayak gitu jadi supaya konsisten tadi itu landasannya harus benar sehingga kemudian program-program lanjutannya itu melengkapi mengkomplementari apa yang sudah dilakukan di awalnya kayak gitu mas sehingga kemudian tadi itu makin makin kebelakang waktunya itu tinggal kemudian program-program yang bukan yang utama kayak gitu jadi misalnya saat sekarang nih ketika organisasi berubah kita review lagi nih apa yang perlu kita lihat apakah struktur organisasi kita itu karena disitu kan mencerminkan pembagian fungsi dan sebagainya itu harus jelas gitu nah pada saat sekarang ini masih relevan gak gitu apakah sudah harus kemudian disesuaikan kayak gitu dulu nama nama jabatan ini yang sekian banyak ini masih perlu gak sekian banyak kayak gitu sementara kita ada bantuan-bantuan teknologi yang kita bisa pakai ada program-program yang kemudian memudahkan pekerjaan pekerjaan terutama teman-teman di HR kayak tadi HRS-nya itu tadi kan kalau dulu orang di sana ngurusi semuanya perlu orang banyak gitu sekarang mungkin kalau ngurusi yang berkaitannya administratif itu cukup satu atau dua orang karena penggajian juga langsung bisa dari hasil absen yang kemudian ini langsung keluar rekapnya langsung kemudian nanti bisa ke banknya kayak gitu termasuk ke juga ke laporan pajak ke BPJS-nya kayak gitu kan seperti itu jadi itu apakah perlu sekian banyak orang lagi jadi beberapa fungsi mungkin perlu sudah direjuice sementara beberapa fungsi yang lain ini perlu ditambahkan kayak gitu nah jadi setelah review kemudian kita lihat lagi supaya organisasi sustain itu kan kita harus ada target-target organisasinya nah ini masih relevan gak kayak gitu nah ini yang kita kemudian harus tetapkan kayak gitu nah dasarnya sudah ada nah terus kalau tadi misalnya kita tujuannya adalah juga untuk menguatkan kompetensi-kompetensi yang ada gitu ya termasuk kompetensi-kompetensi kompetensi baru yang sekarang karena ini juga ini perusahaan yang sangat digital kayak gitu kompetensi-kompetensi yang sangat dibutuhkan itu apain nah itu apakah sudah ada panduannya karena ini akan menjadi dasar untuk mau rekrut karyawan mau mengembangkan mau promosi lah kayak gitu mau mutasi dan sebagainya kayak gitu jadi itunya yang kemudian apa ya supaya sustain itu tadi dulu mas gitu patoannya atau pedomannya harus ada disesuaikan dengan kondisi saat sekarang sehingga kemudian kita akan bisa nambah dengan program-program yang lain yang lebih relevan dengan kondisi saat sekarang saat sekarang ya kita coba cek ke DWP gimana mas Rik kalau untuk menjaga konsistensi dan kemudian juga seperti yang disampaikan oleh apa namanya Ibu Novi kalau di DWP sendiri prakteknya seperti apa untuk praktek konsistensi yang pasti kita celebrate little process Pak ya jadi seberapa seberapa besar prosesnya asalkan selama itu ada progres kita tetap 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 melakukan terus kayak gitu kita tetap gak boleh gak boleh mundur dari progresnya kita perpatokan pada setiap proses ini selalu ada tahapannya dan juga untuk untuk mengajak untuk mengajak tim-tim lain untuk berpartisipasi juga tentunya dimulai dari SR sendiri jadi untuk program-program atau beberapa aktivitas yang SR bikin itu kita menanamkan bahwasannya kita menghargai proses seperti itu menghargai proses step by step sehingga nantinya terbentuk perilaku konsisten itu tadi kalau misalnya kan stereotipnya gini kalau SR-nya aja konsisten otomatis saya gak langsung bakal semacam memancing tim lain untuk ikut konsisten seperti itu karena kan disini kasusnya SR sebagai agent of change konkretnya itu apa namanya dilakukannya setiap hari artinya atau mungkin ada timing-timing pokoknya setiap 3 bulan kita bikin kontes siapa yang paling oke atau seperti apa kalau boleh tahu kalau untuk itu dua-duanya ada ada yang ada yang memang kita secara daily yang paling penting sama daily karena konsisten dan surabat jauh perubahannya lalu juga ada beberapa yang periodically tim LND bikin itu beberapa kayak semacam event event adjustment internal maupun dengan eksternal seperti itu mungkin ada di 1 bulan 2 bulan 3 bulan seperti itu dan itu rutin memang itu agenda yang sudah jadi rutin atau ngeliat deh kalau misalnya ini kalau bisnisnya lagi kayaknya kurang oke ya ini kita perlu kita perlu dorong dengan cara-cara ini atau memang sudah rutin ada gitu itu memang sudah ada di semacam calendar of training atau template-nya seperti itu udah ada template-nya udah ada roadmap-nya roadmap-nya kalau tadi bahasanya setahun kita ada program-program tahunan model programnya bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan di tiap tahunnya juga sih tetapi kita sudah ada wadah-wadahnya saya punya LND yang oke banget gitu ya jadi kita juga mendigitalisasi dan membuat materi content creator sendiri kayak gitu loh nah sehingga semuanya bisa tersampaikan tanpa ada human error-nya lebih ke sana jadi kalau secara daily apa yang dilakukan lebih ke kita melakukan men mesin metode nah gitu ya 3M metode itu gini ya bukan metode gini bukan metode gini ya 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 jadi kita perhatikan apakah memang mennya yang masih kurang atau yang sudah baik ya ditingkatkan lagi secara mesin sudah mewadahi belum metodenya sudah benar atau ternyata ada yang lebih simple ini karena memang apa namanya kalau di DPP disebut masing-masing divisi usaha atau apa bisnis unit bisnis unit karena memang bisnis unitnya beda-beda ya bahkan sampai joklat ada yang kosmetik jadi kan apa namanya treatmentnya juga masih beda ya FV ya betul banget jadi kan memang kita nyarikan di data aja juga beda-beda ada yang kita butuhnya online sales spesialis tapi semua kalau untuk recruitment ada di mas Vicky ya oke terus ada kita juga butuh sebenarnya di IT kita full stack developer gitu ya dan kalau yang cewek gitu ya kita bisa di online sales spesialis tadi ya terus kemudian bisa bisa juga kita di account manager nah jadi yang suka marketing juga ada kita posisinya di HRD pun di GA kita ada tapi penempatannya di Bali gitu ya nah ada juga yang digital marketing spesialis gitu yang gak kalah ketinggalan yang spesialisnya apa lagi nih Vicky yang lebih ke IT-nya sih Pak jadi kalau misalnya kita bicara soal di tempat kami ya karena ada semacam ada dua yang bagian programmernya sama yang bagian jaringannya yang keluar bisnis itu nah kita lagi buka lawungan untuk beberapa terutama di jaringannya yang bagian kayak semacam namanya network operation center network operation center network operation center itu secara garis besarnya memonitoring kinerjanya jaringan karena salah satu layanan terbaik di internet adalah dedicated jadi kita 24 jam terus Pak ya betul gak semua ISP seperti itu tentunya dengan 24 jam itu kan harus ada orang yang jaga ya seperti itu nah itu yang bagian NOC untuk mengekskalasikan keluhan pelanggan robot shootingnya seperti apa kalau berpikir yang strategis-strategis kayak gini kalau di Mbak Evi punya roadmapnya itu ada agenda agenda yang misalnya pokoknya tribulanan ya atau semesteran ya atau apa gitu ada ya jadi kita ada satu tahun kemudian kita review setiap bulan setiap bulan ya berarti apakah memang tetap sesuai dengan roadmapnya atau ada yang di adjust sedikit kayak gitu tapi bikin strateginya ini tahunan apa namanya satu tahunan atau satu bulanan benar kemarin kita bikinnya satu tahunan Pak harusnya sih kayak 3 tahun 5 tahun karena pandemi ini kayaknya banyak beberapa berubah gitu oke kita coba 1 year 1 year 1 tahun pun itu setiap bulan kalau di DPP evaluasi betul jadi kita ada di akhir tahun juga ada evaluasi bersama gitu sih ya oke Bu Nafi dari jawaban-jawaban ini mungkin ke sahabat-sahabat Merkuri yang juga teman-teman SR juga sedang mendengarkan program kita ini dan kebetulan juga mereka ada di holding kayak Mbak Evi dan Mas Fiki apa yang bisa Bu Nafi tambahkan juga sebagai sebuah tips begitu ya karena kalau bisnis juridnya banyak kayak di DPP dan itu beda-beda kan puyeng juga Mbak Evi jadi gini kembali lagi buat teman-teman HR supaya Anda juga merasa bahwa peran Anda ada gitu ya kan seringkali merasa bahwa waduh gak direken lah gitu pokoknya gak demo kalau zaman dulu mungkin indikatornya pakai PINnya gak demo selesai gitu ya kalau sekarang kan mungkin sudah hal-hal yang banyak lagi kayak gitu kalau di share masih kayak gitu banyak perusahaan kayak gitu iya iya pokoknya gitu KPE-nya it's us pokoknya itu tadi gitu kan terus nah kan teman-teman sebenarnya banyak hal yang bisa ditingkatkan karena tadi itu meskipun ujung-ujungnya sebenarnya gak demo tapi kan pendekatan dan segala macam itu kan penting gitu kan dan itu yang tetap harus dilakukan dan peningkatan kompetensi atau kapabilitas itu menjadi hal yang mungkin selama ini kita itu gak terlalu apa ya bisa jadi mau agak abai gitu ya jadi karena terlalu tadi itu loh yang dijaga itu sesuatu yang kayaknya apa ya sesuatu yang misalnya paling gampang itu gak demo gitu lah tapi kan sebenarnya ketika kemudian kapabilitas atau kompetensi dari masing-masing orang atau karyawan itu menjadi lebih baik gitu kan sehingga apa ya kinerja organisasi kan juga baik ketika kinerja organisasi menjadi baik maka kan sebenarnya akan kembali lagi ke mereka gitu loh mas seperti itu dan mereka juga merasa bahwa orang-orang yang bekerja itu merasa bahwa saya ini kerja bukan hanya cari nafkah gitu tetapi saya kerja ini benar-benar juga karena berkarya karena sesuatu yang saya miliki yang kemudian saya bisa kontribusikan karena saya merasa bahwa apa yang saya lakukan ini berharga dan membuat saya ini makin baik dari hari ke hari kayak gitu lah ada meaning of work-nya betul kayak gitu jadi ada meaning of work-nya supaya kemudian mereka merasa bahwa ya wis kerja itu bukan semata-mata apa namanya memenuhi kebutuhan perut saja gitu kan seperti itu seperti itu kurang lebih seperti itu dan ini tadi bahwa kalau teman-teman juga supaya apa namanya ingin kelasnya juga naik gitu kelasnya naik itu artinya berarti apa kita juga harus orientasi ke bisnis gitu jadi situasi saat sekarang seperti apa kita sering-sering bukan hanya duduk dengan karyawan saja mendengarkan aspirasi mereka tetapi kita juga harus duduk sama bos gitu kan sesekali kita duduk sama orang keuangan saya sama orang bos biar ngerti saat duduk sama orang marketing supaya kita tahu isu-isu yang ada di masing-masing departemen yang kaitannya dengan dunianya mereka kalau marketing kan berkaitan dengan pasar gitu kan nah mereka juga bisa nangkep gitu loh sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh apa namanya perusahaan terhadap karyawan-karyawan mereka nah itulah yang kemudian kita rumuskan kita formulasikan menjadi strategi-strategi yang tadi itu untuk pengembangan dan sebagainya bisa yang pengembangan optimalisasi kapabilitasnya bisa juga tadi itu ketika kemudian situasinya menuntut untuk melakukan perubahan mereka bisa duduk bersama dengan bos untuk kemudian menjadi mitra tadi itu melakukan transformasi kayak gitu ya ya oke nah sekarang saya ke teman-teman DBP saya ke Vicky dulu karena pertanyaan terakhirnya itu kan bersyukurlah kalau misalnya di DBP teman-teman HR ini punya peran yang sangat maksimal artinya ada apresiasi yang positif dari owner ya dari manajemen untuk mendukung semua langkah-langkahnya nah bagi mereka yang mungkin mendengarkan program kita tapi di posisi HR tapi dia juga masih agak ragu-ragu nih ini manajemen dukung gak sih ini sehingga langkah-langkahnya maju-mahju apa tipsnya supaya manajemen bisa full fully dukung apa yang di apa namanya kebijakan-kebijakan strategis yang di hasilkan oleh HR oke karena dalam proses menuju melakukan transformasi itu perlu ada sebuah sistem gitu ya sebuah sistem yang berkesinambungan sehingga perlu ada policy-policy nah dalam menetapkan policy-policy itu gak bisa kita hanya seorang diri atau HR saja tetapi kita bisa melibatkan dari arahan manajemen dan juga kolaborasi dari masing-masing departemen oke gitu goalnya apa tetap akan ada policy tetapi policy itu akan lebih bijak ketika kita mengetahui kebutuhannya dari masing-masing departemen nah dengan apa dengan kita melihat memang case-by-case-nya seperti apa itu yang kita jadikan sebagai suatu policy nah kemudian langkah kedua juga bisa mengajak dari manajemen kontribusinya sejauh apa nah mungkin bisa jadi lebih ke mimpi jangka panjangnya seperti apa gitu jadi karyawan itu benar-benar oh ternyata nih perusahaan keren banget nih gitu kan perusahaan ini sangat maju banget kita udah mau grow sampai sejauh apa nah itu kan perlu juga diketahui oleh masing-masing leader bukan hanya sekedar pelaksana tetapi mereka merasa oke aku dilibatkan di dalam suatu proyek besar dimana aku ini ikut kontribusi nah itu akan menumbuhkan inisiatif menumbuhkan juga komunikasi yang lebih baik dan apapun itu disitu ya peran-peran mas Fiki mau menambahkan selama ini yang sudah anda lakukan sehingga apa namanya honornya seneng melihat kamu wah ini seneng saya lebih ke ini sih pak lebih ke kan tujuan utamanya adalah misalnya kita mencari prestasi prestasi itu merupakan pencapaian nantinya yang bakal dicapai oleh tujuan dari perusahaan tersebut dari prestasi tersebut kita ini memundukkan kendaraan yang namanya kolaborasi nah untuk menjalankan kendaraan tersebut kita juga pastinya ingin memunculkan partisipasi jadi kalau sudah ada partisipasi nantinya kalau sudah ada kolaborasi maksud saya kalau sudah ada kolaborasi di tiap departemen otomatis partisipasi akan muncul dengan sendirinya gitu ya akan muncul sebuah perilaku partisipasi nah kalau misalnya semua semakin banyak yang partisipasi otomatis kan probabilitas untuk mencapai prestasi tersebut jadi lebih besar oke 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 baik Bunofi merangkum dari semuanya karena waktu kita juga seperti ya apa yang bisa ditarik sebagai benang merah begitu dari diskusi hari ini oke jadi benang merahnya adalah kalau mungkin kita sudah dulu-dulunya mungkin tarik ulur kapan mau ada perubahan dan sebagainya nah sekarang adalah saat yang tepat untuk melakukan perubahan gitu apa pendorongnya pencetosnya itu sudah sangat jelas kayak gitu ya jadi dan peran teman-teman sebagai pengolah HR yang ada di Surabaya atau siapapun yang mendengarkan acara ini itu tadi tunjukkan peran Anda saat sekarang gitu jadi apa ya kalau dulunya mungkin ini nggak terlalu apa namanya jadi perhatian gitu saat sekarang adalah waktunya Anda untuk bisa banyak bicara Anda eksplorasi dari departemen atau divisi-divisi yang ada disanalah kemudian apa yang Anda lakukan ini apa ya akan lebih terlihat lah gitu ya jadi karena emang gitu loh mas kita teman-teman itu sebenarnya orang-orang yang sangat dekat dengan orang gitu ya dengan karyawan gitu sehingga kedekatan inilah yang dapat kita gunakan sebagai alat tadi itu kata Lisa sehingga perubahan-perubahan itu dapat terjadi nah ketika Anda sudah dapat diterima oleh orang-orang yang ada di bawah atau SDM-SDM yang Anda saatnya sekarang ini Anda juga harus dapatkan dukungan mulai dilihat mulai dilirik mulai dipercaya oleh yang lebih tinggi dari manajemen dari owner untuk kemudian melakukan perubahan-perubahan yang ada karena Anda sebenarnya punya model yang cukup besar untuk itu gitu kan seperti itu jadi caranya nah itu tadi nanti kita perlu belajar tentang people skill people skill-nya kita ini yang mungkin perlu dilatih mindset-nya kita bukan hanya tentang tadi itulah sesuatu yang sifatnya tiap tahun harus naik dan sebagainya tetapi bagaimana supaya kemudian produktivitas dari masing-masing karyawan itu juga tetap naik gitu ya kalau kita bicara di DWP Group mungkin itu nggak terlalu terasa gitu ya tetapi untuk teman-teman yang dimanufaktur yang orientasinya masih ke sana itu masih sangat kental banget nah saatnya sebenarnya Anda tadi itu memainkan peran yang lebih penting dengan mindset yang baru gitu mas oke baik terima kasih banyak Mbak Evi Yemimah Kunjoro MPSI HR Manager Strategik dari Duta Wibawa Putra Duta Kom Wibawa Duta Kom Wibawa Putra terima kasih Mbak Evi sukses selalu sampaikan salam saya untuk teman-teman di DWP sukses selalu Mas Fiki juga sukses selalu ya Mbak Fiki terima kasih banyak ada yang ingin disampaikan untuk sahabat-sahabat Merkuri terkait dengan agenda agenda kalau MSI kebetulan karena ini baru yang Jumat kan udah mau jalan lagi ya ya nanti mulai Jumat depan mas bukan Jumat ini bukan Jumat ini karena ya ini masih teman-teman masih banyak yang inilah vibes liburan dan lebarannya masih terasa duitnya masih ada soalnya iya minggu depan saya harus cari duit lagi iya oke 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 baik terima kasih banyak terima kasih banyak sekali lagi teman-teman terima kasih banyak dan Bu Novi juga saya Aldi pamit dari perbincangan ini kita ketemu lagi di topik yang lain di kesempatan yang berikutnya sampai jumpa